Dan menunazilu minal khu'ah ima'u wa shifa'u wa ala hi'a'u Kembali kepada lima unsur yang saya sebutkan tadi Pertama dengan unsur keamanannya Yang kedua dengan keuangannya Yang ketiga dengan kesehatannya Yang keempat dengan kenderaannya Yang kelima dengan mendapatkan kopik dan hidayah daripada Allah Terkumpul tempat-tempat yang mulia disana Terkumpul waktu-waktu yang mulia disana Terkumpul orang-orang mulia disana Jadi kita beranggapan dengan terkumpulnya Beberapa perkara mulia dan itu berarti Haji adalah merupakan seafdal-afdal aktiviti ibadah yang kita lelakamakan Bagaimana tidak semua macam bentuk amal ibadah kita laksanakan terkumpul dalam ibadah haji Ada awaf, ada wukum, ada mabit, ada melontar, ada korban Kemudian juga ada asai, ada zikir, ada tasbih, ada puasa, ada salat Semua rukun islam yang lima ada dalam pelaksanaan ibadah haji Tapi ternyata bukan haji yang paling abal Nanti kita bersada yang paling abal timbangannya Yang paling berat timbangannya nanti pada hadik jaman Adalah Al-Khulukul Hasan Akhlak budi pekerti yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh